Kembali di awal tahun 2021, perawat di Jawa Timur kembali gugur melawan COVID-19. Perawat yang bertugas di Bina Sehat Kabupaten Mojokerto ini sempat menjalani perawatan selama 3 hari di Ruang Isolasi RSI Sakinah, Mojokerto. Sehari sebelumnya, seorang perawat di Jatim juga meninggal setelah terinfeksi COVID-19. Suasana duka dan penghormatan terakhir rekan seprofesi mengiringi keberangkatan mobil ambulans yang membawa peti jenazah almarhumah Ifarofiyah. Mobil ambulans meninggalkan rumah sakit Islam Sakinah Mojokerto Senin Dinihari. Perawat yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kabupaten Mojokerto ini meninggal setelah berjuang melawan COVID-19. Sebelumnya, perawat yang bertugas di Bina Sehat Kabupaten Mojokerto ini sempat menjalani perawatan selama 3 hari di Ruang Isolasi RSI Sakinah. Dengan terus meninggalnya perawat, PPNI Jatin berharap pemerintah maupun masyarakat sama-sama serius menyelesaikan pandemi. Kita mohon pemerintah, institusi, pelayanan untuk memperhatikan benar-benar tentang keselamatan dan juga kesejahteraan daripada perawat ini. Dan yang terakhir, saya mohon masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan yang menahan diri untuk di rumah dan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang. Sehari sebelumnya, seorang perawat rumah sakit di Surabaya juga meninggal akibat COVID-19. Meninggalnya almarhumah Ifarofiyah semakin menambah panjang daftar perawat yang meninggal karena COVID-19. PPNI Jatin mencatat 59 orang perawat meninggal dunia akibat COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Prawira melaporkan.